Pemirsa, supaya Anda makin mengenal tiap sudut tanah air kita, Indonesia, saya sudah mengundang dan sebentar lagi akan hadir dua orang tamu istimewa saya yang masing-masing punya kiprah tidak jauh-jauh dari bidang turisme atau pariwisata. Dan mereka berdua ini adalah orang-orang yang getol mengkampanyekan tentang pariwisata Indonesia. Nah, ini ada dua Sri Kandi, langsung saja kita undang. Yang pertama, tamu saya ada Esti Reko Astuti dan Bening Rara. Kita sambut sama-sama. Ibu Esti, halo Bu Esti, apa kabar? Selamat datang di Dike Show. Silahkan. Bening atau Rara nih, enaknya nih? Ini Salaman Dula atau Bening? Bening, ya? Seperti grup vokal zaman-zaman itu. Bener ya? Walaupun nggak bening-bening. Semua orang bening. Silahkan, silahkan. Aduh, senang ya. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang paling saya paling suka. Pariwisata. Saya juga suka. Tapi ngomong-ngomong yang dipakai keren banget nih, Bu Esti. Ini motif dari mana nih? Sulawesi ya? Betul sekali. Sulawesi mana nih, tepatnya nih? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara? Benari. Oh, bayangnya saya. Jadi ini sutra dengan tenun. Oke. Keren ya? Keren, keren. Gantungannya juga keren ya? Betul, betul, betul. Itu aja ya. Baru ngomongin satu, Bu. Apa yang Bu Esti pakai. Kalau dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali ya. Motif ya, Bu ya? Betul, betul. Nah, Bu Esti ini kan sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Betul, betul. Panjang sekali, Bu. Pekerjaannya banyak banget ya, Bu ya? Betul. Nah, Ibu, menangani bidang pariwisata dalam negeri itu apa aja, Bu? Namanya pemasaran ya. Pemasaran. Pemasaran. Jadi tugasnya ya masarin. Dalam tanda kutip, mempromosikan. Promosi. Karena di Kementerian ini kita ada bidang-bidang yang mengembangkan destinasi dan industri pariwisata, terus ada yang memasarkan, kebetulan sejak Menteri Pak Arief Yahya, kita untuk pemasarannya lebih fokus. Jadi untuk pelanggan yang internasional, ditangani oleh Deputi Pemasaran Manca Negara. Nah, saya khusus untuk yang pelanggannya itu, apa? Domestik. Bukan. Boleh dibilang domestik, tapi ada internasionalnya, karena lebih ke personal, bisnis, dan pemerintah. Ini keren banget ya, sekarang makin banyak daerah tujuan wisata baru ya. Luar biasa. Nah, kalau di Bening sendiri, ini ada Go Archipelago, itu apa itu? Itu semacam buat beli tiket atau apa? Jualan. Jualan tiket atau apa? Kita nggak jualan tiket, jadi kalau Go Archipelago ini sebenarnya marketplace untuk trip-trip wisata, tapi yang ada dampak sosialnya. Ini lewat media online? Iya. Lengkapnya apa? Jadi goarchipelago.com. Goarchipelago.com ya. Apa yang dilakukan di marketplace itu? Iya, sebenarnya kita sebenarnya mempertemukan, kan sebenarnya udah banyak lokal guide-lokal guide yang sulit untuk nge-reach target audience yang tadi, di mancanegara, atau mereka tuh lokal, orang-orang lokal yang nggak tahu gimana sih cara untuk jualan ke masyarakat yang ada di kota. Jadi kita sebenarnya menghubungkan antara traveler dengan local guide, tapi memang harus ada dampak sosialnya juga untuk mereka. Jadi jangan sampai orang cuma datang dan malah akhirnya merusak lingkungan. Sebenarnya sih ini kita paket wisata, cuman emang lebih berbasis experience sih. Jadi beda-beda, aku nggak bisa bilang cuma tour guide aja atau satu tempat wisata, karena emang tiap tempat seperti yang tadi dibilang sama UST sendiri, kaya banget Indonesia, nggak bisa. Pasti tiap tempat punya keunikan yang beda. Iya. Kalau menurut saya sih, Indonesia itu memang serpihan surga ya, Bu, ya. Yang nggak ada duanya gitu kan, ya bolehlah ada yang mengaku-mengaku misalnya truly Asia gitu kan, atau truly-truly yang lain, tapi sebenarnya yang paling truly itu di sini gitu kan, Indonesia gitu kan. Oke, saya ada sebuah Viti tentang nanti mungkin Mbak Bening bisa jelaskan juga seperti apa, kita lihat sama-sama berikut ini. Aku seperti kalian, suka jalan-jalan, belusukan ke pasar, menghormati sejarah, belajar bahasa asing, menawar dagangan. Menemukan barang antik. Lalu menemukan tempat baru. Dan sekarang cuma kamu yang tahu. Menyapa anak-anak. Menikmati setiap sudut bangunan di kota ini. Mengambil gambar. Menemukan keharifan masyarakat. Bertemu dan berkenalan dengan orang baru. Bercerita. Dan mendengarkan cerita. Belajar membuat mbak Bening. Dan aku ingin semua orang tahu. Terbuka dengan budaya dan keharifan lokal. Namaku Antti. Aku travel host di goarchipelago.com. Apakah kalian sepertiku? Kenal sama mbak Antti. Ini kempennya goarchipelago ya? Iya, iya. Ini salah satunya. Jadi karena emang kita percaya, sebenarnya kita tuh harus sandar sama potensi di sekiling kita. Karena kita tiap hari ada di Jakarta, atau tiap hari ada di Bandung, kita ngeliatnya itu biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau untuk orang-orang lain, itu tuh luar biasa. Kok agak-agak romantis ya bahasanya ya? Karena kadang-kadang nih, orang akan terasa berharga kalau dia sudah tidak di dekat kita gitu kan. Apalagi kalau kita bicara aset wisata ya Bu ya? Nah, Bu Esti, kalau kita lihat kempen promosi pariwisata Indonesia ini kan luar biasa. Dari awal, orang tahu Indonesia tuh gak hanya di mancanegara. Kita pun juga tahunya Bali, Lombok, Jogja gitu ya. Nah, baru terakhir-terakhir ini, setelah kita kampanye secara gencar, terus banyak juga dibantu teman-teman dari media, terus industri. Jadi memang, tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Bening, jadi memang bukan tugas pemerintah aja. Tapi kita harus kolaborasi, harus, kalau Pak Menteri selalu bilang pentahilip mulai dari akademisi, bisnis atau industri, industri pariwisata atau yang terkait lah, mau perbankan juga sebenarnya bisa. Atau mungkin CSR dari program dari swasta yang lainnya, bisnis, terus community. Ini tadi banyak sekali community yang terkait yang Mbak Bening tadi, kerjasama. Terus kemudian government, governmentnya gak pusat aja. Bukan kementerian pariwisata aja, tapi kementerian-kementerian terkait, seperti PUPERA, perhubungan, imigrasi, kementerian luar negeri, dalam negeri, lembaga, lembaga-lembaga terkait, itu harus sama-sama. Terus yang penting juga, kan empat tadi udah, yang penting media. Nah, ini memang kita harus sama-sama. Nah, itu jadi penting banget promosi di samping tentunya, untuk satu destinasi pariwisata, itu kita selalu bilang ada tiga A. Apa itu? Yang satu, amenities. Amenity. Yang attraction. Attraction. Sama accessibility. Accessibility. Kalau attraction itu, hampir, bukan hampir, mungkin semua destinasi di Indonesia, kita punya daya tarik. Mau budaya, tadi dari awal, sebutin mau budaya, mau tradisi, mau alam, mau manusianya, SDM-nya sendiri. Oke, kita break dulu. Bisa, jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DKS.io.